Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersung Arief dari Forum News Network Bagaimana nasib mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil yang kini tengah mengadu untung di Jakarta dengan menjadi calon Gubernur Jakarta untuk periode 2024-2029 Soal ini yang sekarang ini banyak sekali menjadi spekulasi dan diperbincangkan oleh berbagai kalangan termasuk ini juga para pengamat dan juga tentu saja lembaga survei karena sesungguhnya kalau secara kalkulasi politik dengan tidak hadirnya Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta karena tidak mendapatkan perahu dan kemudian Ridwan Kamil itu diusung oleh partai yang sangat gemuk yakni Kualisi Indonesia Maju Plus yang terdiri dari 13 partai dan lebih khusus lagi karena wakilnya yakni Suswono itu adalah kader PKS kudunya gitu kalau orang putawi nyebutnya ya ya Ridwan Kamil itu dengan mudah melenggang ada kontestasi Pilkada kali ini tapi data-data dan juga fakta di lapangkan itu tidak menunjukkan hal yang seperti itu ya artinya sangat besar peluang dari Ridwan Kamil ini bisa dikalahkan oleh lawan-lawannya yakni Pramona Anung dan Rano Karno juga pasangan calon independen dan Mapong Rekun dan Kun Wardana bagaimana kok bisa? bagaimana kalkulasinya? karena Pramona Anung dan Rano Karno itu kan hanya diusung oleh PDIP yang kalau hitung-hitungan perolahan suara mereka di pemilih legislatif atau di Pilpres kemarin kan hanya berkisar antara 14 sampai 17 persen gitu kalau partai yang mengusung Ridwan Kamil digabung ya itu dia sudah lebih dari 80 persen gitu ya jadi artinya harusnya Ridwan Kamil itu bisa menang mudah apalagi kalau dihadapkan dengan pasangan Dharma Pong Rekun dan Kun Wardana ini yang diusung oleh calon independen yang saya kira kita sulit untuk menebak berapa sih basis pendukungnya begitu ya karena ini kan juga mereka tokoh yang baru yang muncul di berantika politik di Jakarta jadi harusnya sekali lagi secara kalkulasi gak ada persoalan buat Ridwan Kamil itu untuk melenggang ke Jakarta dan kemudian menjadi gubernur Jakarta berpasangan dengan Ridwan Kamil dan Susfono nah ini ada satu survei yang cukup menarik ini kemarin dilansir yakni oleh PSG ini kita sebagai gambaran saja PSG ini political strategic group itu PSG ini memperkirakan bahwa pilkada di Jakarta itu akan berlangsung dua putaran karena syaratnya untuk memenangkan satu putaran di pilkada Jakarta itu kan harus menang 50 persen plus satu nah mengapa bisa terjadi semacam itu ternyata ini kalau berdasarkan dari survei yang dilakukan oleh PSG ini political strategic group itu ada faktor anis dan ahok di situ jadi warga Jakarta itu ternyata tetap menginginkan agar dua mantan gubernurnya itu dua orang mantan gubernur itu kembali untuk menjadi gubernur Jakarta ketimbang Ridwan Kamil kenapa? karena untuk anis itu kinerjanya sudah cukup jelas demikian juga halnya dengan ahok hanya saja derajat pilihannya atau tingkat elektabilitasnya ini memang berbeda kalau anis itu katanya didukung sampai 39 persen kemudian ahok itu 22 persen dan Ridwan Kamil itu hanya 15 persen saja ya kalau dengan 15 persen saja itu kan jadi sangat berat ya untuk memenangkan pilkada karena dia diusung oleh banyak sekali partai-partai politik sampai 13 partai politik karena saya kira kita semua menyadari bahwa pilkada ini beda dengan pemilu legislatif dan pilkada ini sama dengan pilpres yang lebih mengandalkan popularitas dan elektabilitas dari Ridwan Kamil soal popularitas Ridwan Kamil itu tidak diragukan karena dia ini kan adalah salah satu tokoh yang sangat aktif di media sosial tapi soal likeness atau kesukaan yang turunannya kemudian menjadi elektabilitas ini yang berbanding terbalik ya popularitas Ridwan Kamil itu tidak berbanding lurus dengan tingkat kesukaan dari warga di Jakarta jadi bahkan ini kalau kita melihat di media sosial sekarang ini Ridwan Kamil itu menjadi semacam public enemy selain ada beberapa penolakan-penolakan di berbagai tempat ketika dia berkunjung di Jakarta ini kan juga di media sosial itu penolakan terhadap Ridwan Kamil itu sangat tinggi nah soal inilah tampaknya kemudian yang menjelaskan mengapa kemudian PKS itu ingin mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anis karena saya kira obatnya ya kalau Ridwan Kamil ini mau menang di Jakarta ini obatnya ya harus dia dapat mengajuk hati dari anak-anak abah begitu ya sebutannya untuk para pendukung Anis Baswedan ini nah sejauh ini hubungan antara Anis Baswedan dengan Ridwan Kamil itu kalau dikatakan tidak dekat ya memang tidak cukup dekat tapi kalau kemudian hubungannya tidak baik tidak bisa dikatakan seperti itu ya saya kira secara pribadi antara Ridwan Kamil dengan Anis Baswedan tidak ada persoalan justru yang merasa punya persoalan itu adalah anak abah kenapa? karena Ridwan Kamil ini dianggap yang menjadikan gara-gara sehingga DKS itu batal mengusung Anis Baswedan dan ini bahwa penilaian semacam itu kemudian menjadikan justifikasi setelah Suswono ini calon wakil gubernur Ridwan Kamil yang juga kader PKS itu kemudian membocorkan kepada publik bahwa Ridwan Kamil itu hanya mau maju menjadi calon gubernur di Jakarta itu kalau dia dipasangkan dengan kader PKS dia tidak peduli siapa saja yang dicalonkan pokoknya yang penting dari kader PKS saya kira ini cara berpikirnya Ridwan Kamil ini tepat ya yang pertama karena kalau ini yang paling penting saya kira ya kalau dengan dengan PKS itu kan dipastikan berarti PKS itu batal mengusung Anis Baswedan dan kalau kemudian PKS itu batal mengusung Anis Baswedan ya berarti pintu Anis itu untuk maju ke Pilkada Jakarta itu jadi tertutup dan itu yang membuat Ridwan Kamil itu menjadi lebih pede maju di Jakarta ya karena apa? karena sebelumnya kan dari survei-survei yang lain juga menunjukkan bahwa angka elektabilitas Anis itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tadi disebutkan oleh PSG tadi ya angka Anis itu bisa sudah di atas 40 persenan begitu dan sementara Ridwan Kamil ya angkanya memang berkisar antara 15 sampai 20 persen saja jadi selisihnya bisa sampai 2 digit bahkan 2, sekian digit ya jadi peluang Ridwan Kamil kalau tetap ada Anis Baswedan maju di Pilkada Jakarta itu sangat kecil nah itu keuntungannya sudah dipastikan yang kedua saya kira Ridwan Kamil ini paham ya dalam koalisi itu katakanlah sampai walaupun didukung oleh partai yang sangat besar nanti mesin partai politik yang akan bekerja itu ya hanya 1-2 gitu ya bahkan dalam banyak kasus itu partai-partai politik yang mengusung kandidat yang berasal dari kadernya pun itu tidak bekerja maksimal jadi sangat tergentung bagaimana kandidat itu bekerja jadi kalau sekarang ini ada 13 partai yang mengusung Ridwan Kamil dan Suswono Ridwan Kamil itu ya paling banter dia bisa hanya bisa berharap dari Golkar itu pun tidak maksimal dan yang paling penting tentu saja mesin politik PKS itu kalkulasi yang kedua mengapa kemudian Ridwan Kamil nyatakan bahwa dia hanya mau maju di Jakarta kalau dipasangkan dengan kader PKS nah masalahnya ini sekarang kalau Ridwan Kamil itu berharap pada mesin politik Golkar di Jakarta mesin politik Golkar di Jakarta itu tidak cukup kuat dalam pemilu legislatif yang lalu itu kan terbukti bahwa Golkar itu hanya menjadi partai kelima ya di Jakarta ini perolehan suaranya itu di bawah PKS kemudian PDI, Gerindra bahkan juga partai Nasdem itu ada di atas dari partai Golkar nah jadi dari sisi mesin partai politiknya pun juga tidak cukup kuat dan saya kira juga bonding antara partai Golkar dengan Ridwan Kamil itu juga tidak terlalu cukup kuat juga karena sesungguhnya kan Ridwan Kamil itu juga untuk para politisi Golkar ini adalah sebagai mu'alaf ya mu'alaf kuning lah karena dia kan belum lama menjadi kader partai Golkar itu nah ini kalau dari sisi partai Golkar jadi tinggal pilihannya pada PKS sementara ini PKS itu sendiri sekarang sedang menghadapi problem internal yang sangat berat setelah mereka memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus dan meninggalkan Anies Baswedan di kalangan internal sendiri terjadi gejolak dan di kalangan eksternal terutama dari para konstituen dan juga para simpatisannya juga terjadi gejolak mereka rame-rame menyatakan akan meninggalkan PKS di internal yang jelas PKS sudah ditinggalkan oleh sejumlah orang yang bergabung dalam Dewan Pakarnya yang pada waktu itu alasannya cukup sangat-sangat rasional karena dengan bergabung di Koalisi Indonesia Maju Plus itu berarti itu PKS itu membenarkan dong tingkat penyelewengan atau tingkat kecurangan yang terjadi pada pilpres dan pemilu legislatif yang lalu dan itu memang dilakukan oleh rezim penguasa yang didukung oleh Koalisi Indonesia Maju yakni Jokowi. Jadi ini PKS dianggap sudah mengkhianati hitohnya, garis perjuangan yang menentang kecurangan yang kedua PKS kan dengan mendukung Bobi Nasution di Pilkada Sumatera Utara berarti PKS itu kemudian menjadi pendukung dari rezim dinasti Jokowi makanya kemudian PKS diplesetkan oleh para hatersnya itu sekarang ini tadinya sebenarnya mereka bukan haters, pendukung dari PKS sendiri yang kemudian sekarang jadi pembenci PKS sebagai partai keluarga Solo ini keluarga Solo adalah mengacu pada keluarga Pak Jokowi dan yang ketiga ini dengan meninggalkan Anies dan memilih bergabung dengan Kim Plus dan perpasangan dengan dan mengusung calon gubernurnya Riven Kamil ini kan berarti PKS sudah mengkhianati para konstituennya yang menginginkan Anies Baswedan untuk kembali sebagai calon gubernur di Jakarta survei-survei menunjukkan bahwa memang mayoritas pemilih di Jakarta itu menginginkan Anies Baswedan kembali tapi ternyata PKS lebih memilih meninggalkan Anies dan bergabung dengan Ridwan Kamil sekaligus bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus jadi ini makin berganda ya kalau kemarin itu survei yang dilakukan oleh political strategy group itu PSG itu dilakukan pada tanggal 6 sampai tanggal 15 Agustus ini kan berarti sebelum pendaftaran tetapi sudah ada kepastian bahwa PKS itu meninggalkan Anies karena pada waktu itu deadline-nya kan tanggal 4 dan tanggal 5-nya mereka menyatakan mereka bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus nah dengan pernyataan Susfono tadi itu saya kira akan menambah jengkel anak abah kepada Ridwan Kamil karena Ridwan Kamil lah yang menjadi penyebab kemudian mengapa PKS tergoda untuk bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju Plus jadi situasinya menurut saya ini memang sangat berat ya buat Ridwan Kamil karena dari survei itu misalnya katakanlah ini mereka ini disebut bahwa mereka bisa menerima Ridwan Kamil tetapi mereka tetap tidak akan memilih begitu ya total yang tidak akan memilih Ridwan Kamil itu 42% jadi ini sangat tinggi artinya ya masuk akal kalau kemudian PSG menyatakan bahwa pemilu Jakarta ini nanti akan berlangsung 2 putaran 2 putaran itu siapa yang akan maju ya dipastikan itu pasangan dari Ridwan Kamil dengan Susfono dan kemudian berhadapan dengan pasangan Pramono Anung dan Prano Karno hanya saja ini saya kira ada keuntungan buat Ridwan Kamil dan Susfono karena pemilih PDIP yang diharapkan menjadi segmen atau modal awal dari pasangan Pramono dan Prano Karno itu yang total dari 14% itu kemungkinan besar juga tidak cukup solid gitu ya kenapa? karena mereka ini kan ada yang sebagian besar itu berasal dari para Ahokers dan tadi dikonfirmasi bahwa pemilih Ahokers itu yang menginginkan Ahok kembali sampai 22% nah mereka sendiri juga sangat kecewa ketika kemudian mereka berhasil menggagalkan pencalonan Anies di PDIP tapi kemudian bukannya Ahok yang dipilih tetapi malah Pramono Anung apakah mereka juga tetap loyal memilih Pramono dan Rano setelah Ahok tidak tidak dicalonkan apakah kemudian mereka malah mengalihkan dukungannya kepada Dharma Bongrekun dan Kunwardana ini yang saya kira juga jadi PR buat pasangan Pramono Anung dan Rano Karno serta PDIP dari kalkulasi itu memang tidak ada jalan lain bagi RK dan Suswono itu kalau mereka mau menangkan pilkada di Jakarta ini dan memastikan mereka yang menjadi gubernur dan wakil gubernur yang baru itu mereka harus bisa mengajuk hati para anak abah ini atau para pendukung Anies itu makanya kemarin kan seperti yang dikatakan oleh ketua DPW PKS Jakarta Khoirudin dia akan coba mempertemukan Ridwan Kamil dengan Anies Waswedan ini saya kira pilihan yang masuk akal strategis dan juga cukup taktis tetapi pertanyaan apakah Anies Waswedan ini bersedia kalau kemudian dipertemukan dengan Ridwan Kamil atau Ridwan Kamil soanlah kepada Anies Waswedan karena sejak awal dia pasti tahu dia ini akan diusing dia akan digunakan, dimanfaatkan untuk mengalihkan dukungan para pendukungnya yang saat ini sangat marah kepada PKS dan Ridwan Kamil dan bagi Anies tentu tidak ada untungnya bahkan ini bisa menimbulkan kejengkelan dari para pendukungnya katakanlah misalnya Anies Waswedan bersedia bertemu dengan Ridwan Kamil apakah kemudian ini juga bisa menjadikan kemudian para pendukung Anies yang marah itu mau mengalihkan dukungannya kepada Ridwan Kamil dan Suswono karena jauh ini mereka ini para pendukung Anies ini atau anak abah ini kan kalau kita lihat gerakan coblos semuanya itu mereka tidak akan mengalihkan dukungannya kepada tiga kandidat itu tidak kepada Ridwan Kamil dan Suswono tidak kepada Pramono dan Rano dan yang jelas pada dua pasang ini mereka tidak akan mengalihkan dukungannya karena dua pasang ini tadi masing-masing punya story yang tidak baik dengan Anies ya Ridwan Kamil dan Suswono itu jelas yang menyebut tiket yang harusnya untuk Anies sementara PDIP yang tadinya mau mencalonkan Anies tiba-tiba batal hanya saja derajat kemarahan kejengkelan para anak abah ini berbeda ya jelas derajat kemarahan mereka pada Ridwan Kamil dan Suswono itu lebih tinggi kalau dibandingkan kepada pasangan Pramono dan Rano apakah dengan begitu mereka kemudian mengalihkan dukungannya pada calon independen yakni Dharma Pong Rikun dan Kun Wardana saya kira tidak ya tadi itu mereka lebih memilih untuk gerakan coblos semua dan ini targetnya mereka ingin menunjukkan kepada para politisi kepada elit politik juga kepada para kandidat yang diusung dan maju berlaga pada pilkada di Jakarta kali ini bahwa mereka suara mereka itu lebih besar dan mengalahkan para kandidat yang sekarang ini berlaga ini saya kira menarik ini pertarungan di Jakarta itu karena tidak hanya semata-mata ini memenangkan dukungan atau ya memenangkan pilihan dari warga Jakarta tapi mereka justru menghadapi situasi yang mungkin belum pernah terjadi pada pilkada-pilkada sebelumnya adanya satu pemilih yang sangat besar yang marah dan tidak puas dengan kandidat yang ada yang maju pada pilkada jadi buat mereka itu tidak ada satupun yang layak dipilih pada pilkada Jakarta karena realitasnya memang wajaritas warga di Jakarta ini ingin memilih Anis Fasvedan mendaulat Anis Fasvedan kembali menjadi gubernur tetapi kartel politik kepentingan oligarsi yang saat ini mendominasi dan mengendalikan partai-partai politik dan kekuasaan di Indonesia tetap tidak ingin Anis Fasvedan itu kembali memimpin Jakarta karena ini dipastikan akan merugikan kepentingan mereka kepentingan bisnis maupun politiknya inilah situasi di Indonesia yang tertentu dalam pilkada di Jakarta bahwa antara elit politik yang dikendalikan oleh oligarki oligarki itu aspirasinya berbeda dengan warga yang sesungguhnya mempunyai kedaulatan tertinggi dalam sebuah negara demokrasi tetapi karena kita hidup dalam negara demokrasi ala-ala seperti Indonesia itu ya kepentingan para pemilik modal itu jauh lebih dominan dan itu yang lebih didengar dari para elit politik kita rakyat itu hanya dibutuhkan suaranya pada setiap kali pemilu legislatif, pilpes atau pilkada itu pun hanya sebagai justifikasi saja semuanya sudah bisa mereka atur saya Erzbena Arief dari Forum News Network sampai jumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton